Dua pihak yang kepentingannya berseberangan bisa jadi dua-duanya berkepentingan terhadap kerusuhan tersebut. Aneh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih mau membahas soal demonstrasi ya. Hari-hari belakangan ini demonstrasi sering dibusukkan. Karena adanya aksi-aksi liar di luar kegiatan demonstrasi itu sendiri. Seperti kerusuhan dan lain sebagainya. Fokus publik saat ini digeser atau bergeser dari tuntutan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi bagaimana mencari dalang kerusuhan di dalam demonstrasi. Padahal kita tahu bahwa peserta demo mungkin saja orang yang jelas-jelas ingin berunjuk rasa dan menyampaikan pendapatnya bukan orang yang ingin mendapatkan atau menyebabkan kerusuhan. Dan di dalam demonstrasi atau unjuk rasa itu tidak jarang banyak pelajar yang ikut. Nah ini ada komentar nyelan dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Banyak pelajar ikut demo Anies Baswedan. Bagus dong. Luar biasa. Pasti dihujat oleh mereka-mereka yang tidak suka Anies Baswedan ya. Tapi kita bacakan. Suara.com Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempersoalkan banyaknya pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi belakangan ini. Bahkan menurutnya anak yang peduli dengan permasalahan bangsa adalah hal yang bagus. Anies bahkan mengatakan kepedulian pelajar dengan bangsanya adalah sesuatu yang perlu dirangsang. Sebab akan lebih bahaya lagi jika mereka tak mau mengetahui kondisi yang terjadi dengan negara. Anak-anak justru dirangsang. Kalau ada anak yang peduli soal bangsanya bagus dong. Kalau tidak peduli bangsanya yang repot. Ujar Anies di Hotel Arya Duta Menteng Jakarta Pusat Rabu 14 Oktober 2020 malam. Namun kata Anies rasa kepedulian bangsa dari pelajar itu harus diarahkan dengan baik. Keuntung ada namunnya. Caranya melalui pendidikan dan pengajaran dari guru dan orang tua agar tak salah arah. Sekarang diarahkan, diarahkan dengan tugas yang mendidik. Jadi kira-kira mindsetnya begitu. Kalau ada anak yang mau peduli bangsanya kita suka tuturnya. Mantan Mendikbud ini menyebut jika nantinya pelajar yang peduli bangsa itu malah berbuat salah harus dikoreksi. Sekolah selaku institusi pendidikan jangan malah menjatuhi hukuman yang membuat mereka tak peduli lagi dengan bangsa. Kalau ada langkah yang dikerjakannya salah ya dikoreksi. Prinsip dengan edukasional nanti sekolahnya yang memberikan tugas pungkasnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Polres mengemankan sebanyak 1.377 pemuda dan pelajar terkait unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa 13 Oktober 2020. Ada 1.377 yang kami amankan. Baik itu sebelum unjuk rasa dan pasca unjuk rasa kata Yusri. Kemudian, saat petugas melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap para pemuda tersebut, diketahui bahwa sekitar 80% dari 1.377 orang diamankan kepolisian masih berstatus pelajar. Sebanyak 5 orang yang diamankan tersebut bahkan diketahui sebagai pelajar SD. Dari 1.377 ini, dievaluasi 75-80% adalah anak-anak sekolah. Kurang lebih 900-800 sekian. Bahkan ada 5 orang anak SD yang umurnya sekitar 10 tahun kata Yusri. Ya, sobat eros kalian, mengenai demo 13 Oktober 2020 itu, saya juga merasa heran sesungguhnya. Kenapa ada kerusuhan? Karena saya kebetulan berada di sisi sebelah mana itu ya? Sebelah selatan mungkin ya. Kalau di sebarat ya, sebelah selatan patung kuda. Sebelah utara, sebelah selatan patung kuda. Dan saya tidak melihat ada kerusuhan ketika pasukan atau mobil komando FPI bergerak menyelesaikan acara. Pulang ke arah budi kemuliaan dan mungkin ke petamburan ya. Saya tidak tahu persis. Tapi tiba-tiba, dari arah sebelah utara patung kuda kok ada kerusuhan. Padahal, FPI, PA212, lalu juga, apa lagi ya, GNPF ulama itu sudah bubar. Dan saya melihat keriuhan itu dari datangnya sebelah utara patung kuda tersebut. Dan tak dinyana, rupanya banyak pelajar dan mahasiswa, ada juga adegan-adegan yang mencekam, penembakan, gas air mata, dan lain sebagainya yang tidak saya lihat secara langsung. Tapi saya ingin mengatakan begini, sobat RH sekalian, walaupun dicoba untuk dijaga agar tidak terjadi kerusuhan, aksi unjuk rasa selalu saja berbuat dengan kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Itulah sebabnya banyak orang menganggap, wah ini ada penunggang gelapnya. Ada orang yang berkepentingan terhadap rusuhnya. Sebuah aksi unjuk rasa yang merupakan manifestasi dari demokrasi oleh rakyat. Dimana rakyat menyampaikan protesnya secara langsung kepada penguasa. Mereka sesungguhnya ingin menerobos, mendekati istana presiden, istana negara, tetapi tidak bisa dan akhirnya berpusat di patung kuda. Yang ingin saya nyatakan adalah, sobat RH sekalian, siapa yang berkepentingan terhadap rusuhnya aksi unjuk rasa tersebut? Kalau kita pakai konspirasi teori, dua pihak yang kepentingannya berseberangan, bisa jadi dua-duanya berkepentingan terhadap kerusuhan tersebut. Aneh kan? Tapi tidak aneh. Situasi yang sama, tapi akan dipersepsi, akan dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda. Bisa jadi, mereka yang menginginkan kerusuhan tersebut, ingin melihat agar kerusuhan ini membesar dan bisa menjadi momentum untuk perubahan yang besar pula. Mungkin itu imajinasi sebagian atau sekelompok orang. Tapi kelompok lainnya, bisa jadi kelompok itu ada hubungannya dengan penguasa misalnya, berkepentingan untuk melihat demo itu rusuh, sehingga ada yang namanya delegitimasi terhadap kegiatan unjuk rasa. Ingat, ada yang mengatakan bahwa demo itu adalah sampah demokrasi. Padahal demo itu sendiri adalah unjuk kekuatan rakyat, kedaulatan rakyat. Karena negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi sah-sah saja dimanapun di negara demokrasi di dunia ini, selalu mengakui hak untuk berdemokrasi atau berdemonstrasi. Termasuk hak mogok sekalipun. Yang tidak boleh adalah membuat kerusuhan. Membakar fasilitas publik, merusak fasilitas publik, itu tidak justified dimanapun. Tapi itu ekses yang sering terjadi di dalam aksi unjuk rasa yang tadi saya katakan. Bisa jadi ada dua pihak yang sama-sama berkepentingan agar terjadi kerusuhan tersebut. Tujuan pertama dari kelompok yang satu adalah untuk mendelegitimasi penguasa. Tujuan lainnya adalah untuk mendelegitimasi aksi unjuk rasa. Menarik kan? Jadi dua-duanya berkepentingan. Karena itulah ketika ada kerusuhan yang saya dengar, saya tidak merasa heran. Karena suasana kondusif tertib, sudah mau bubar, mobil komando bergerak, tiba-tiba ada reara lain, ada suara keributan. Ya, karena itu saya menduga ya, ada pastinya dua kelompok yang punya kepentingan agar aksi unjuk rasa dimanapun itu selalu rusuh. Karena itu memang tugas penegak hukum untuk mencari dalam kerusuhan. Bukan mencari kambing hitam tentunya, mencari dalam kerusuhan. Karena itu adalah tugas polisional. Tugas untuk mengamankan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tugas untuk penegakan hukum. Jadi yang dicari adalah orang jahat. Bukan orang kritis. Bukan orang yang kebetulan berafiliasi pada sebuah kelompok kritis. Yang sering disebut belakangan ini misalnya. Nah, kembali kepada pernyataan Anies Baswedan tadi. Ya tentu Gubernur Anies berpikir dalam kerangka yang normal-normal saja. Yaitu aksi unjuk rasa yang terkendali, yang bisa dijaga keamanannya. Padahal, kalau dua kelompok itu saya kira bermain, kelompok yang berkepentingan untuk rusuhnya sebuah unjuk rasa, ya berat memang. Karena kedua kelompok ini pasti akan mencari celah agar aksi unjuk rasa yang damai menjadi rusuh. Sehingga ada legitimasi untuk makin memojokkan pemerintah di satu sisi, dan ada legitimasi untuk memojokkan peserta aksi unjuk rasa, termasuk organisernya. Jadi, sobat daerah sekalian, saya membela demokrasi, membela konstitusi, unjuk rasa atau demonstrasi tidak bisa kita halangi, karena itu adalah bagian dari hak konstitusional, sekalipun di masa pandemi. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga agar orasi, agar media unjuk rasa tersebut tidak menjadi ajang, perkelahian, pertikaian yang memunculkan, bahkan mencecerkan darah di mana-mana. Tidak itu saja, bisa juga korban nyawa yang sering terjadi dalam setiap aksi unjuk rasa. Jadi, sobat daerah sekalian, konteks pelajar untuk ikut berdemonstrasi adalah dalam konteks yang namanya political education, pendidikan politik. Nah, tapi tugas kita semua, para orang tua ini, menjaga agar ada playing field, lapangan permainan yang kondusif, bagi satu, menyampaikan aspirasi unjuk rasa, yang kedua tentunya sarana belajar bagi anak-anak tersebut. Dan salah satu tugasnya adalah tugas keamanan. Bagaimana mengamankan jalannya demonstrasi, mengamankan jalannya political education ini, bukan membuat atau menjadi bagian dari kerusuhan itu sendiri. Jadi, sobat daerah sekalian, mudah-mudahan aksi-aksi berikutnya betul-betul jenuin, dan merupakan ajang bahwa kita menghormati demokrasi dan konstitusi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jadar khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membentuk. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah, see ya. sub indo by broth3rmax